Selamat informasimu akan ditemani sama narasi pagi bersama Satyadi. Ada update nih dari penyakit hepatitis misterius di Indonesia, serta penyakit kuku dan mulut yang meninfeksi hewan ternak di beberapa daerah. Oh iya, ada juga kabar dari persiapan awal musim kemarau dan tahapan pemilu 2024 yang udah mau mulai nih. Terakhir dari luar negeri, Perdana Menteri Sri Lanka mengundurkan diri. Yuk, kita simak selengkapnya. Kasus hepatitis akut makin marak nih. Kementerian Kesehatan melaporkan, tercatat sudah ada 15 kasus hepatitis akut di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut sudah ada 15 kasus hepatitis akut misterius di Indonesia. Jubir Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi merinci, dari total 15 kasus diduga hepatitis misterius, 5 anak di antaranya meninggal dunia. Sementara sisanya masih dalam perawatan di rumah sakit. Adapun usia yang paling banyak terpapar adalah anak berusia 1 hingga 17 tahun. Atas hal ini, Menkes Budi minta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan diri. Budi menyebut pihaknya sedang berkomunikasi dengan WHO dan Amerika Serikat serta Inggris untuk memperoleh informasi mengenai penyakit ini. Sejumlah kepala daerah juga membentuk tim khusus untuk mengantisipasi penyebaran virus hepatitis akut misterius ini. Hepatitis akut misterius pertama kali terdeteksi di Indonesia setelah 3 anak dilaporkan meninggal dunia atau beberapa hari setelah WHO menyampaikan adanya kejadian luar biasa yang menyerang anak-anak di Eropa. Kematian 3 pasien itu terjadi dalam jangka waktu 2 pekan pada 30 April 2022. Jangan panik, kita waspada jaga kesehatan, kebersihan, dan gaya hidup sehat sesuai anjuran Kementerian Kesehatan. Semoga para ahli segera menemukan pemicu penyakit ini ya agar bisa mencegahnya biar nggak jadi pandemi. Setelah terlepas dari penyakit kuku dan mulut, wabah ini dilaporkan kembali menyerang dan menginfeksi hewan ternak di beberapa daerah di Indonesia. Kasus penyakit mulut dan kuku pertama kali dilaporkan menyerang ribuan hewan ternak di Jawa Timur. Wabah ini pertama kali dilaporkan di Gresik pada 28 April 2022 di 22 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Tercatat ada 1.247 ekor sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto, Jawa Timur terjangkit penyakit ini. Dari hasil penelitian, penyakit ini dapat menyebar melalui lendir dan angin yang bikin penyebaran virus ini cukup cepat. Badan kesehatan hewan dunia memasukkan penyakit ini sebagai penyakit hewan yang paling berbahaya dan masuk daftar A. Hewan ternak yang terjangkit penyakit kuku dan mulut memiliki tanda klinis seperti demam tinggi mulai 30 hingga 40 derajat Celcius, keluar lendir berlebihan dari mulut hewan dan berbusa. Presiden Joko Widodo minta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan lockdown zonasi di wilayah ditemukannya penyakit itu untuk mencegah mutasi ternak dari satu tempat ke tempat lain. Kita minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown, zonasi lockdown di wilayah sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat yang lain atau pergerakan ternak dari kawoten ke kawoten apalagi provinsi ke provinsi betul-betul bisa dicegah. Untuk menanggulangi wabah ini, Kementerian Pertanian telah menugaskan tim untuk mengecek kondisi lapangan. Selain itu, juga melakukan penelitian lanjutan untuk memastikan tingkat jenis stereotip penyakit mulut dan kuku agar lebih mudah menentukan vaksin yang tepat. Meski begitu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut nggak perlu khawatir pasalnya penyakit ini belum bisa menular ke manusia. Namun ekonom dari Indef, Rusli Abdullah, mengingatkan bahwa wabah ini dapat membuat harga sapi melonjak jika terus merebak secara nasional. Jika pasokan sapi menurun apalagi menjelang Idul Adha, maka harga sapi bisa naik dan memengaruhi inflasi. Virus dan penyakit baru terus bermunculan. Semoga pemerintah segera melakukan langkah strategis agar virus ini nggak semakin menyebar. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini awal musim kemarau. Pantesan ya, akhir-akhir ini cuaca jadi panas banget. BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kondisi suhu panas atau terik hingga pertengahan Mei 2022. Sebab awal musim kemarau di tahun ini diprediksi dimulai pada bulan April hingga Juni 2022. Saat ini beberapa wilayah di Indonesia lagi mengalami peningkatan suhu berkisar 33 hingga 36,1 derajat Celcius dari 1 hingga 7 Mei 2022. Presiden Jokowi Dodo pun meminta jajaran menterinya untuk mewaspadai musim kemarau yang akan terjadi sebab musim kemarau dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Hati-hati mengenai musim kemarau, hati-hati mengenai kebakaran hutan dan lahan. BMKG bilang bahwa peningkatan suhu ini disebabkan posisi matahari berada di wilayah utara Ekuator yang mengindikasikan puncak kemarau memasuki sebagian wilayah di Indonesia. Pada periode ini, dominasi cuaca cerah dan tingkat awan yang rendah menyebabkan terjadi suhu yang cukup panas dan terik pada siang hari. Yang juga mengatakan, suhu panas terik yang terjadi di Jakarta bukanlah fenomena gelombang panas. Menurut World Meteorological Organization, gelombang panas merupakan fenomena kondisi udara panas yang berkepanjangan selama 5 hari berturut-turut atau lebih. Dalam kondisi ini, suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celcius atau lebih. Fenomena ini biasa terjadi di wilayah lintang menengah tinggi seperti Eropa dan Amerika. Sedangkan yang terjadi di Indonesia adalah fenomena kondisi suhu panas atau terik dalam skala variabilitas harian. Atas hal ini, BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menghemat air imbas dampak musim kemarau yang diprediksi puncaknya akan terjadi Juli hingga September 2022. BPBD juga meminta masyarakat mengantisipasi ancaman kebakaran pada gedung dan pemukiman imbas dampak kekeringan pada musim kemarau. Wah-wah, dobal panas nih. Ntar jelang pilpres panas karena politik. Sekarang, panas karena kemarau. 2024 masih 2 tahun lagi, tapi tahapan pemilu akan segera dimulai. Presiden Joko Widodo bilang bahwa tahapan pemilu akan segera dimulai pertengahan tahun ini. Yang berkaitan dengan tahapan pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta Menteri, Kepala Lembaga agar fokus betul-betul pekerja di tugasnya masing-masing. Arahan ini disampaikan Jokowi dalam ratas bersama Menterinya pada Senin 9 Mei 2022. Jokowi bilang tahapan pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini, yakni pada Juni 2022. Jokowi juga ingin agar pemilu berjalan dengan baik tanpa gangguan. Di kesempatan yang sama, Jokowi juga mengingatkan Menterinya untuk tetap fokus dan bekerja. Memang ada yang jadi nggak fokus kerja kalau udah deket-deket pemilu ya, Pak? Diketahui udah ada kandidat Capres dan Cawapres yang warawiri tancap gas untuk melakukan safari politik. Sebelumnya, Menko bidang perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartarto menemui Ketum Partai Nasdem Suryapalo. Air Langga juga sempat bertemu dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Begitu halnya Menteri Pertahanan yang merupakan Ketum Girindra Prabowo Subianto yang melakukan safari pada lebaran kemarin dengan bersilaturahmi ke Presiden Jokowi, Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indara Parawansa. Menteri BUMN Erick Thohir yang namanya kerap disebut dalam survei Capres juga terlihat intens bersafari. Ia bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi di Istana Tampak Siring Bali dan soan kesejumlah ulama pengasuh pondok pesantren. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum menyebut tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang. Beberapa program yang akan dilakukan pada Juni yaitu penyusunan peraturan KPU, sosialisasi dan publikasi dan bimbingan teknis. Berikut merupakan rancangan tahapan pemilu 2024. Pemilu 2024 rencananya digelar pada 14 Februari 2024. Diketahui anggaran pemilu 2024 mencapai 110,4 triliun rupiah dengan rincian untuk KPU sebesar 76 triliun rupiah dan untuk Bawaslu 33,8 triliun rupiah. Bila dibandingkan dari pemilu tahun 2019, anggaran pemilu 2024 meningkat 4 kali lipat. Total, pemilu 2019 hanya memakai anggaran senilai 25,59 triliun rupiah. Anggaran yang membengkak ini lantas menuai kritik. Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi, Ihsan Maulana, menilai anggaran sebesar itu untuk pemilu 2024 sebenarnya masih bisa lebih efisien agar nggak terlalu membengkak. Sementara menuju 2024, ada 101 kepala daerah termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang akan habis masa jabatannya pada 2022 ini. Jabatan kepala daerah itu akan diisi oleh pejabat pelaksana tugas kepala daerah. Kini, Kemendagri tengah melakukan review atau perinjauan akhir terhadap calon pelaksana tugas Gubernur. Nah lho, siapa nih yang udah nggak fokus kerja gara-gara menjelang pemilu? Yuk, 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 fokus. Kerja, kerja, kerja. Krisis ekonomi dan politik di Sri Lanka berlanjut. Setelah puluhan menterinya mengundurkan diri, kini giliran Perdana Menteri Sri Lanka mundur. Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri pada Senin 9 Mei 2022. Ini ia lakukan setelah rangkaian demonstrasi selama beberapa minggu kebelakang. Rajapaksa mengumumkan pengunduran diri langsung lewat akun Twitternya. Dengan mundurnya Mahinda, ia meninggalkan adiknya yang menjabat sebagai Presiden Gotabaya Rajapaksa. Sebelum ini, seluruh menteri dalam kabinet yang berkuasa mengundurkan diri pada April 2022 kemarin. Total ada 26 menteri yang mundur kala itu, meninggalkan Gotabaya dan Mahinda. Di hari yang sama saat Mahinda mundur, insiden berdarah terjadi di kota Kolombo. Seorang anggota parlement bernama Amarakirti Atukurala menembak mati seorang demonstran. Sesaat kemudian, ia bunuh diri. Setidaknya selama sebulan terakhir, Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah negara itu. Inflasi di sana mencapai 17,5 persen. Harga pangan melonjak 6 hingga 7 kali lipat. Ini membuat keluarga menarget rezim yang berkuasa dan pendukungnya dalam aksi protes yang mereka lakukan. Ekonomi memang jadi fondasi penting suatu negara. Bisa jadi pelajaran berharga nih buat Indonesia. Itu tadi, 5 menu serapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Matanacua. Sehat selalu ya, ewan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!